Halo semuanya, saya Vida Mastrika Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Tree dan Decision Tree Video lainnya tentang Decision Tree Saya sudah siapkan linknya di description box Ditonton ya Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe Dan untuk kalian yang belum subscribe Mohon subscribe-nya ya Ayo kita langsung ke materi Saya mulai dari konsep dasar Tree dulu Kalau ada yang sudah pernah belajar tentang Tree Ayo kita ulang dulu materi tentang Tree Kalau ada yang belum pernah belajar tentang Tree Nah ini dia ada istilah-istilah Dan bentuk-bentuk yang umum dari sebuah Tree Apa yang dimaksud dengan Tree pada Decision Tree? Nah nanti karena kita akan belajar tentang Decision Tree ya Apa sih maksudnya Tree pada Decision Tree itu? Dalam dunia nyata Sebuah pohon itu memiliki akar, cabang, dan memiliki daun ya Dalam computer science itu sama juga Pohon itu memiliki akar, cabang, dan daun juga Tapi berbeda dengan pohon yang kita kenal di dunia nyata ya Kalau pohon di dunia nyata itu Akarnya di bawah, daunnya di atas Kalau yang dalam computer science nanti kita gambar akarnya di atas Dan daunnya itu ada di bawah ya Ini adalah definisi yang sedikit formal Tree itu adalah graph yang tidak berarah dan tidak mengandung sirkuit Jadi di sana tidak ada cycle-nya dan juga tidak mengandung arah ya Jadi arc yang di sana tidak ada tanda panahnya Ini adalah contohnya G1 dan G2 itu adalah pohon Sedangkan G3 dan G4 itu adalah bukan pohon Nah kenapa yang G3 dan G4 ini bukan pohon? Kita lihat di G3 ini ada sirkuit Berarti dia bukan pohon Yang G4 ini adalah graph biasa Dan bukan pohon juga sama seperti G3 Karena di sini ada bagian yang tidak tersambung Nah tree itu harus nyambung semuanya ya Seperti di G1 dan G2 Berarti di sini G3 dan G4 adalah bukan tree Selanjutnya ada rooted tree Rooted tree ini adalah bagian khusus dari tree Jadi dia itu ada akarnya Jadi ada sebuah node yang ditunjuk sebagai akar di sana Dan sisi-sisinya yang lain diberi arah menjauh atau keluar dari akar Ini node yang lain maksudnya ya Node yang lain diberi arah menjauh atau keluar dari akar Misalnya ini adalah satu node yang saya tunjuk sebagai akar Dan node yang lain itu akan bergerak menjauh dari akar Seperti ini Oke seperti ini Selanjutnya dalam rooted tree itu akar mempunyai derajat masuk 0 Dan node lainnya berderajat masuk sama dengan 1 Diingat lagi apa itu derajat masuk dan derajat keluar ya Coba kita lihat di sini Akar ini yang tadi saya gambar paling atas Derajat masuknya adalah 0 Berarti tidak ada arc yang mengarah masuk ke akar Yang ini adalah mengarah keluar Yang ini adalah mengarah keluar Tidak ada yang masuk ya Kalau di dalam tree Karena kita menggambarnya dari atas ke bawah Berarti yang masuk itu adalah yang mengarah dari atas menuju ke node itu ya Kalau ini semuanya keluar berarti akar tidak mempunyai derajat masuk Dan node lainnya itu berderajat masuk sama dengan 1 Kita lihat node yang ini Ada satu arc yang mengarah dari atas menuju ke nodenya Berarti derajat masuknya 1 Yang ini juga sama ya Sampai ke bawah ini juga sama Leave node atau node terminal adalah simpul yang mempunyai derajat keluar sama dengan 0 Oke yang mana yang dimasuk dengan derajat keluar Itu adalah arc yang keluar dari node tersebut Dari keluarnya dari bawah ya Di bagian bawah Seperti node akar disini mempunyai 2 derajatnya Node yang ini pun 2 Oke yang ini keluar Nah yang disini lift ini tidak mempunyai arc yang keluar Berarti derajat keluarnya sama dengan 0 disini Selanjutnya ada node dalam atau node cabang adalah node yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0 Ini termasuk node dalam atau node cabang Ini pun dan akar pun juga nanti akan termasuk ke dalam node dalam ya Internal node Oke Nah ini adalah contoh dari router tree Kita gambar pasti dari akar dulu setelah itu ke bawah Nah yang di bawah ini ada yang langsung menjadi lift node ada yang menjadi internal node ya Oke yang internal node bisa diteruskan dengan internal node lainnya cabang lainnya bisa langsung ke lift node juga Ya jadi yang mana yang root Yang ini adalah root Yang mana yang internal node ini adalah internal node Oke yang lift adalah yang ini Ini yang tidak mempunyai cabang lagi Semuanya adalah lift ya Nah ada juga hubungan children dan parent Node Y dikatakan child dari node X jika ada edge atau ada arc dari X ke Y Karena disini tree digambar dari atas ke bawah Jadi kita bisa tahu yang bagian atas atau satu level di atas node tertentu itu adalah parentnya Yang terhubung dengan edge ya Yang satu level di bawah itu adalah node anaknya Semua yang sudah terhubung dengan edge Oke kita misalkan disini node A itu adalah parent dari node B, C, dan D Selanjutnya node B itu adalah parent dari E dan F Node B itu bukan parent dari G Kenapa? Karena tidak ada arc yang menghubungkan antara node B dan node G Walaupun node G ini ada satu level di bawah node B Tetapi karena tidak ada arc atau tidak ada edge dari B ke G Makanya itu bukan anak dari B Nah gitu ya Nah sekarang kita masuk ke pembahasan dari decision tree Apa yang dimaksud dengan decision tree? Decision tree itu adalah teknik pembelajaran supervise Nah dia termasuk supervise Kalian ingat lagi apa yang dimaksud supervise Ini sudah saya jelaskan di video saya tentang apa itu machine learning Oke dan dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi Tetapi dia lebih umum digunakan untuk masalah klasifikasi ya Disebut pohon keputusan atau decision tree karena mirip dengan pohon Dimulai dengan simpul akar Diperluas dengan cabang dan diakhiri dengan daun sampai membangun struktur seperti pohon Dalam sebuah pohon keputusan terdapat dua jenis node yaitu decision node dan leaf node Ya nanti root juga termasuk ke dalam decision node Yang mana namanya decision node itu digunakan untuk membuat keputusan dan memiliki banyak cabang Simpul daun atau leaf node itu adalah output dari keputusan dan tidak mengandung cabang lebih lanjut Nah kalau untuk masalah klasifikasi berarti simpul daun atau leaf node inilah yang nanti berisi kelas yang digunakan Ya node keputusan adalah decision node ini adalah nanti adalah jalan yang bercabang-cabang Yang nanti akan menentukan datanya masuk ke kelas yang mana gitu ya Nah contohnya seperti ini Disini ada root node yang juga berupa decision node Dia terpecah menjadi dua decision node juga Dan decision node yang sebelah sini terpecah menjadi dua leaf node Decision node juga bisa terpecah menjadi dua Satunya leaf node, satunya decision node Dan decision node ini terpecah lagi menjadi dua leaf node Tentunya sebuah decision tree itu harus berakhir semuanya di leaf node ya Nggak mungkin kita meninggalkan satu decision node disini Dan tidak ada cabangnya Ini semua harus berakhir di leaf node ya Oke Bagaimana contohnya? Nah di dalam contoh ini kita akan menggunakan sebuah decision tree yang sudah jadi Dan kita akan coba memasukkan data kesana Bagaimana cara kerja decision tree dalam menentukan kelas dari sebuah data ya Kita menggunakan kumpulan data Titanic ya kapal itu ya Untuk memprediksi apakah seorang penumpang akan selamat atau tidak Nah model tree yang terbentuk itu menggunakan tiga fitur atau atribut Yaitu jenis kelangin, usia, dan jumlah saudara kandungnya Coba kita lihat bagaimana tree-nya Oke sebuah pohon keputusan digambang terbalik dengan akarnya ada di atas Ini ya Tekst tebal berwarna hitam Mewakili kondisi atau simpul Ini adalah decision node-nya Berarti ada tiga decision node dan yang pertama ini adalah root-nya Oke jadi berdasarkan mana pohon dipecah menjadi cabang ya Decision node-nya memecah pohon-pohon menjadi cabang Setelah itu Ujung cabang yang tidak terbelah lagi adalah keputusan atau daun Kalau dalam masalah klasifikasi Ini menggambarkan kelas yang ada Berarti ada kelas survive dan ada kelas died Nah coba kita pakai pohon keputusan ini untuk Untuk mengklasifikasi data Nah misalnya kita punya data Pertama dia jenis kelanginnya laki-laki Umurnya 17 tahun Dan dia tidak punya saudara Coba kita masukkan ke node ini Bagaimana keputusan yang diambil Oke apakah dia laki-laki Iya ya Berarti kita ke branch yang dengan jawaban iya Apakah umurnya lebih dari 9,5 tahun Oke disini tidak ada yes dan no nya Saya coba memberikan disini no Disini yes Karena dia umurnya 17 Berarti lebih dari 9,5 ya Berarti dia kesini Apakah siblingnya lebih dari 2,5 Di sini siblingnya 0 ya Berarti kalau disini saya coba Berikan disini yes Disini saya berikan no Siblingnya lebih dari 2,5 Enggak Berarti dia kesini Dan dia survive ya Berarti data ini masuk ke kelas survive Atau nanti dia akan selamat Oke bagaimana dengan data lain Misalnya dia wanita umur 24 Dan punya anak 3 Misalnya seperti itu Kita masukkan ke dalam decision tree Apakah dia laki-laki Ternyata tidak Berarti dia langsung ke sini ya Oh dia langsung selamat Berarti yang fitur ini itu tidak perlu dicek lagi Karena dari decision tree Sudah memastikan bahwa Kalau wanita itu pasti selamat Oke Jadi sudah sampai disana Kita punya 2 data tadi Dan 2 data tersebut Kedua-duanya selamat ya Nah kita punya istilah pada decision tree Yang tadi sudah saya jelaskan Itu ada Root node Ada decision node Dan ada leave node Ada istilah yang lain Yaitu splitting Splitting itu adalah proses Untuk memecah decision node Atau root node Kedalam node-node yang lainnya Misalnya kita punya 1 root node Dan itu dipecah menjadi beberapa node yang lainnya Sesuai dengan keadaan nanti ya Dan itu namanya adalah proses splitting Dan istilah lainnya adalah branch atau subtree Itu adalah tree yang di format Dengan cara memecah tree Nah misalnya dengan begini Ini adalah subtree Nah sama seperti gambar yang di awal saya berikan tadi ya Sudah ada garis putus-putusnya adalah subtree Selanjutnya adalah pruning Pruning ini adalah proses untuk memangkas pohon Nah kenapa kita perlu memangkas pohon Karena dalam membuat pohon keputusan Kalau misalnya datanya mempunyai fitur yang sangat banyak Pohon yang terbentuk itu bisa sangat besar ya Dan bisa mempunyai layer yang sangat banyak Atau level yang sangat banyak Pohon yang seperti itu kemungkinan menjadi tidak efektif Untuk mencari sebuah keputusan Nah karena ada kemungkinan tidak efektif tersebut Pohonnya harus dipangkas Nah ada beberapa metode yang digunakan untuk memangkas pohon Dan kalau memakai metode tersebut dengan benar Jadi nanti hasil akurasi dari pohon tersebut Tidak akan berkurang dengan dipangkasnya branch atau cabang dari pohon tersebut Malah akan meningkatkan Waktu eksekusinya itu akan lebih bagus Dan juga akan mengurangi kompleksitasnya Oke disini ada keuntungan dan juga ada hambatan yang akan kita temui Kalau kita menggunakan decision tree Yang pertama keuntungannya jelas decision tree itu mudah dipahami ya Karena sangat merefleksikan apa yang sama dengan cara kita membuat keputusan Setelah itu dapat memecahkan masalah terkait keputusan dengan baik Dapat membantu untuk memikirkan semua kemungkinan hasil untuk suatu masalah Karena kalau kita buat tree secara lengkap dari atas ke bawah Semua kemungkinan jalan ya dari root ke node leaf itu semua akan dipetakan dalam tree nya Dan ada lebih sedikit persyaratan untuk data cleaning dibandingkan dengan algoritma lain Nah apa hambatannya Decision tree itu dapat mengandung banyak lapisan atau layer yang membuatnya sangat rumit Nah kalau fiturnya banyak Layernya bisa banyak juga dan membuatnya jadi lebih rumit ya Dan mungkin memiliki masalah overheating yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma random forest Yang terakhir jika label kelas banyak Kompleksitas komputasi dari pohon keputusan juga meningkat Pohon yang kita pakai tadi itu label kelasnya hanya dua Yaitu survive dan meninggal Jadi kalau misalnya label kelasnya banyak mungkin 5 atau 10 gitu Kompleksitas dari komputasi pohon pasti juga akan meningkat Nah gimana materi tentang decision tree kali ini Semoga bisa kalian terima dengan baik ya Selanjutnya materinya adalah tentang bagaimana membuat decision tree classifier Link videonya sudah ada di description box ya Di description box juga ada link beberapa website yang saya gunakan materinya untuk membuat video ini Kalian bisa cek satu-satu disana ya Oke tetap belajar Sampai ketemu di video saya yang lain Bye Sub indo by broth3rmax